Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut. Dua sepupu menghabiskan malam penuh keliaran sebelum paginya meninggalkan kota untuk menghadir di pernikahan keluarga mereka. Tiga Hari Untuk Selamanya adalah sebuah film yang menarik yang menggambarkan perjalanan hidup dua karakter utama. Yusuf dan sepupunya Ambar dalam waktu tiga hari yang berpengaruh dalam hidup mereka. Film ini menghadirkan kisah yang menggugah emosi tentang hubungan romantis, pengambilan keputusan dan perubahan hidup. Film ini berisi mengenai perjalanan yang dilakukan selama tiga hari untuk menghadiri pernikahan saudara mereka. Apa yang awalnya terlihat seperti perjalanan yang biasa ternyata membawa mereka pada petualangan dan pengalaman yang mengubah hidup. Dalam perjalanan, Yusuf dan Ambar menghadapi berbagai situasi dan bertemu dengan beragam karakter. Mereka menghadapi tantangan dan masalah yang mempengaruhi hubungan mereka, membuat mereka menghadapi pilihan-pilihan penting dalam hidup. Film ini berhasil menangkap perasaan dan dilema yang muncul dari situasi tersebut dengan baik. Memberikan pengalaman yang emosional dan mendorong penonton untuk merenungkan arti hubungan romantis dari saudara dan pentingnya pengambilan keputusan yang tepat. Pemeran yang kuat dari para aktor, termasuk Yusuf dan Ambar, membantu menghidupkan karakter-karakter tersebut. Mereka berhasil menunjukkan perkembangan emosional dan transformasi karakter dengan baik. Membuat penonton terhubung dengan perjuangan dan perjalanan mereka. Film yang berfokus pada eksplorasi masa remaja yang banyak dengan pilihan, ketidaktauhan, dan keberanian untuk mencoba hal baru sebab masa remaja sangat jarang orang yang sudah tahu akan tujuan hidupnya. Kunikan terletak pada bahasa, seleng yang digunakan. Tandaan yang digunakan juga sesuai dengan zamannya. Membuat efek nostalgia untuk para remaja yang hidup pada tahun 2007. Perjalanan yang dipenuhi oleh percakapan yang casual dan terkadang filosofis. Setting waktu bisa menjadi penanda era. Masa itu, zat-zat adiktif sangat digandungi para remaja. Selain itu, sinematografi yang indah dan pengambilan gambar yang cermat juga menjadi salah satu daya tarik film ini. Pemandangan alam yang menakjubkan dan penggunaan cahaya yang cerdas memberikan keindahan visual yang menyertainya. Musik pada film ini benar-benar menaikkan mood dan menyesuaikan penceritaannya. Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, film ini mungkin memiliki beberapa kekurangan. Plot cerita kadang-kadang terasa agak lambat dan penggambaran karakter yang lebih mendalam mungkin bisa lebih diperhatikan. Beberapa adegan juga terasa agak terlalu dramatis atau kurang meyakinkan. Secara keseluruhan, film Tiga Hari Untuk Selamanya adalah sebuah film yang menggugah emosi dan memberikan pesan yang kuat tentang relasi romantis, pengambilan keputusan, dan perjalanan hidup. Dengan perjalanan tiga hari yang penuh petualangan, film ini mengajak penonton untuk merenungkan arti pentingnya hubungan manusia dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil dalam hidup. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, film ini tetap berhasil menyajikan kisah yang menarik dan memberikan pengalaman yang emosional bagi penontonnya. Saya menonton itu lagi di Disney plus Hotstar dan sampai jumpa. Jadi segitu aja pembahasanku. Gimana menurut kalian mengenai video-video seperti ini? Suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kalian ada ide selanjutnya bahas film apa? Tulis juga di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike kalau enggak. Follow Instagram Movie underscore Talks. Cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching dan sampai jumpa.